2010 mulai turun tuh aku kerjaan Itu mobil aku tuh 4 itu semua dijual-jualin tuh Itu satu-satu dijualin hanya untuk menyambung hidup Ah masa sih? Satu-satu aku jualin Kita kasih solusi Akhirnya legendaris dateng lagi Selain Cing Abdel Siapa lagi? Anda udah, Kang Kang Denny Chandra Senior saya nih Dulu saya pernah hadir ya Terima kasih nih udah diundang nih Sangat-sangat Terima kasih juga dong saya kedatangan anak Kang Gimana? Anda kayaknya pro karir apa pro bisnis nih? Soalnya Sebenernya saya pro mega Cuman karena Iya Cuman kalau pro mega Akhirnya saya pindah ke Rxing Karena Pro mega Kurang kencang Pake Rxing saya kali lebih kencang lagi Eh ini yang motor apa yang politik nih? Mega pro maksudnya Oh mega Bro kirain kalau pro mega soalnya aku politik Pro nya sih sebenernya aku ke karir lah pasti Nah itu tadi kan ngobrol-ngobrol Nanti kita kupas teman-teman nih Lihat Sekarang perjalanan para senior-senior ini kan Biasanya udah punya nama tinggal bangun bisnis Udah pasti lancar lah privilege nama Tapi tadi kita ngobrol di belakang sebelum syuting Apa jangan-jangan mungkin diumpetin kali ya Gang Jadi gimana? Ada bisnis gak? Aku mah enggak lah Enggak ada Emang gak Gak ada Aku bener-bener menjadi seorang lelaki panggilan Jadi kalau dipanggil dapet duit Kalau gak dipanggil ya berarti aku jadi orang yang berada Berada di rumah gak kemana-mana Nganggur maksudnya Diam aja di rumah Gue nungguin Berada kaya apa enggak gitu ya Berada di rumah gak kemana-mana Berada uang banyak gitu ya Bukan Bukan Jadi menikmati aja semuanya Seperti itu Apalagi di ujung-ujung Seperti ini Aku sama Abdel aja Lumayan jauh secara usia ya Abdel itu di Kelasnya tuh Sebenernya di kelasnya Anak-anak Project Pop Kalau dia Abdel tuh Karena Project Pop kan Itungannya dibentuk sama Kang Denny kan Iya betul Aku yang membuat Karena temen-temen kan lagunya lagu parodi Waktu dulu tuh orang-orang kan gak tau Kalau parodi itu adalah seni Ah cuma bisanya cuma nyontek doang Akhirnya saya buktikan bahwa Temen-temenku juga Semuanya bisa membuat lagu yang lucu Misalnya lagu-lagu yang Ciptaannya sendiri Dibuatlah Project Pop Pop itu dari Kamu bisa menyanyikan lagu apa aja Genrenya Mau jazz Mau dangdut Mau apa aja Terserah yang penting adalah Populer Popnya itu Oh dulu begitu Iya Jadi aku yang ngambilin tuh Satu-satu tuh Anak-anak ini Ini Dari sekian Ada sekitar 20 Orang yang harus saya pilih Akhirnya mereka lah yang terpilih Menjadi Project Pop itu Nah ini kalau kita cerita tentang Dulu perjalanan sampai sekarang Iya Ini saatnya kita mulai dari awal nih Kang Ya cerita tentang perjuangannya Kayaknya gak pernah turun-turun nih Akhirnya kayaknya di atas mulanya Enggak juga Kayaknya enak banget gitu Kayak gitu Tahun 94 Kita tuh bareng-bareng Mungkin kalau dalam sebuah sejarah di Indonesia Cuman satu-satunya Satu grup Yang isinya Anak-anak yang Kuliahan S1 Itu mungkin hanya P-project yang paling terbanyak Dibanding dengan kalau Warkop kan cuman 4-5 orang lah ya Kalau kita tuh hampir 30 orang Ijazahnya udah punya nih Ijazah S1 Tapi gak pernah Menjajakan itu ke kantor-kantor untuk apply pekerjaan Kenapa Jadi emang mau bener-bener hidup di dunia hiburan 30 orang itu Dibentuklah yang namanya P-project itu Salah satu yang ininya tuh adalah kita tidak mencari nafkah tapi kita mencari berkah Jadi kebersamaan hal yang menjadi Menjadi unggulan Dan itu adalah miniaturnya NKRI Kalau menurut aku Karena dari mulai agama Macem-macem Ada yang Katolik Ada yang Kristen Walaupun mayoritasnya Islam Dari Kesukuan ada yang Batak Menado Ada yang Jawa Padang Itu semua tuh ngumpul disitu Dan kita tidak pernah berselisih Untuk hal-hal yang sensitif seperti itu Karena kita mau membuat karya Begitu Loh kan membuat karya Terus katanya gak mau nyari nafkah tapi nyari berkah Lah karya terus dituang ke masyarakat Gimana caranya Kalau memang misalnya kita gak dihargai karyanya Mau makan apa Kan ujung-ujungnya nafkah Gak mungkin kita gak pakai duit Yang pertama carinya berkah dulu Melalui apa Nanti kita akan mendapatkan nafkah melalui karya itu Ujung-ujungnya Iya Ujung-ujungnya nafkah Nyari uang Sebenernya Iya karena kan kita harus hidup Cuman hidup dari hal yang diridoi itu sebenernya Berkah itu Kecil atau besar tidak jadi permasalahan sebenernya Tetapi berkah itu lebih penting Oh insya Allah Percuma nafkahnya banyak Tapi gak berkah Iya betul Keren banget Dari dulu gue keren Gak gitu 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 ya Harusnya merendah ya Merendah Gak gitu lah Hidup lah Tapi gak juga deh Pada 2010 Itu tuh udah mulai turun tuh Jadi kalau orang ngeliatnya Oh ya ini terus Enggak lah 2010 mulai turun tuh aku kerjaan Sampai ke 2002 tahun lebih 10 bulan lah Itu kerasa banget Itu mobil aku tuh 4 itu semua dijual-jualin tuh Dari mulai ada SLK Dua pintu Ada Alphard Ada Karavel Ada Teana Itu satu-satu dijualin hanya untuk Menyambung hidup Ah masa sih Iya lah Satu-satu aku jualin Sampai yang terakhir di 2013 Bulan Agustus Kalau gak salah ya apa September gitu Itu Alphard yang andalan Lu kan Ortis harus pakai Alphard gitu Yang gak Validasi Gak yang dibuka pintu gitu Yang ngebuka sendiri gitu kan Wah keren banget lah pokoknya itu Itu harus dijual karena Si tabungan aku di ATM itu Udah tinggal 26 juta Kalau gak salah Sampai aku ngomong sama istri Bu kayaknya nih Harus dijual nih Alphard nih Emang kenapa? Lihat ATM ATM tuh udah kayak kertas Tipis Saking banyakan cekrok 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 Udah kayak kertas Ambil mulu ya Ambil mulu Akhirnya Yaudah jual aja Jual lah ke sodara aku di Bandung Itu Alphard tahun 2005 Dijual 2013 Selaku 250 juta Karena dari sodara Masuk lah ke istri Si uangnya Udah Seminggu atau 10 hari kemudian lah Pokoknya diantara itu tuh Nagi dong ke istri Karena duit aku udah mulai berkurang kan Bayar ini bayar itu Tinggal 16 Kalau gak salah lah Pokoknya Seperti itu Aku nagih ke istri Dan istriku mengatakan Sesuatu yang Surpise Kayak di prank Apa tuh? Duitnya abis Duitnya gak ada Bayang lu Dari 8 hari itu Gue kan kaget Tiba-tiba dia cuman Ngomong begini aja Pak kamu sekarang Waktunya kamu Ibadahnya kamu perbanyak Bukannya gue gak Ini Eh ntar dulu Duit ini gimana Ibadahnya perbanyak Silaturahmi sama yang lainnya Itu ada yang Udah yang paling penting Kamu tuh kan harus tau ya Kamu naik pesawat aja Kamu gak kenal sama Pilotnya Kamu tenang-tenang aja tuh Di pesawat Masinis Naik kereta Kamu tenang-tenang aja Kamu gak kenal Pernama masinis dikerahmi Kamu hidup di dunia Yang sudah diatur Sama yang diatas semuanya Kamu masih Risau galau Berarti ada masalah Kamu dia Hah Ya tapi duitnya dipake apa Ini pak Uang ini Mumpung kita masih punya uang Aku daftarin haji Masya Allah Daftarin haji Dan dia ngomongnya gini Dan kita belum tentu pergi juga pak Karena mungkin di pertengahan Kita mau perjalanan itu Kita udah Diambil duluan sama Allah Jadi kita mungkin Meninggal di pertengahan itu Tapi Paling tidak kita udah daftar Semuanya udah beres Seperti itu Kamu yakin seperti itu Yakin aja pak Semua udah ada yang ngatur Itu yang dikatakan yang namanya Orgasme spiritual tuh itu Kenikmatannya tuh naik ke atas Sedara jalan Kita tuh kayak Melangkah tuh ringan aja Jadi cuman gitu Yakin kamu Yakin pak Kamu harus yakin Pelukan udah gitu Gue jalan Kayaknya tenang gitu Jadi udah gak Lepas gitu Ini gue bisa nangkep temen-temen ya Kenapa tadi Kang Denny seperti itu Lepas lega Karena datangnya dari sang istri Maksudnya gimana sih Banyak orang-orang yang cowoknya lagi berjuang Kita pengen dekat sama Allah Kan kalo istrinya trennya kan Hijrah misalnya Iya hijrah Iya kan Tapi ternyata mungkin istrinya gak dukung Istrinya mungkin sulit dirubah Mohon maaf ya Mungkin pengen dihijabin aja Berantem-berantem dulu tuh Suami pengen kan Kamu pake hijab dong gitu ya Nah tapi bagaimana kalo posisi dibalik Kang Misalnya Gak tau Ini kita berbagai pengalaman Misalnya istrinya yang gak mau Justru istri aku yang duluan hijrah Itu kan enak Iya makanya Kita sebagai laki-laki tuh gak PR banyak gitu loh Tapi kalo coba misalnya yang suami pengen berubah Tapi istrinya masih foya-foya gitu Nah itu yang harus Yang jadi permasalahan lah Kita tetap sebagai kepala keluarga Harus punya prinsip Yang ini harus terbagi seperti itu Kalo misalnya enggak Karena yang membolak-balikan hati kan yang di atas Kita kan cuma usaha aja Betul Jadi kalo udah urusan saya Ya misalnya udah gak usah diiniin Tapi kalo misalnya kita terus-terusan Berdoa untuk seperti itu Saya yakin suatu saat pasti akan berubah Yang diuji kita adalah Masalahnya kesabaran Begitu panjangnya perjalanan Untuk menjadi sabar Berarti adalah orang-orang yang hebat Nah aku tuh tidak seperti itu Masalahnya iya Kan dari setelah itu Udah abis tuh Yakin mah Yakin udah Gak ada pekerjaan aku Tapi seminggu kemudian Karena tau mungkin yang di Yang Allah tuh ngeliat Ah si Denny mah Mentalnya cemen Katanya Itu tiba-tiba dari Trans 7 itu Yang ILK itu Telepon dulu Aku gak tau itu acaranya ILK atau apa Tiba-tiba nelfon aja Kang bisa gak untuk jadi satu Jadi host Yang satu lagi jadi panelist Orang kita gak ada kerjaan Yaudah lah Oke Kata aku ikut Pas begitu masuk Yang pertama tiba-tiba Udah Kang jadi host aja Dua-duanya Oke jalan Dari yang bulan pertama Seminggu sekali Empat kali sebulan Minggu keduanya Eh bulan keduanya Dua kali seminggu tuh Sampai Langsung stripping Itu dalam waktu 10 bulan Itu duit yang Alphard jual itu Dibalikin Wah Aku berdua bisa pergi Umroh sama istri Tanpa jual atau tanpa lepas mobil Gak ada Gak ada lagi Iya kan Itu udah digantiin semuanya Rumah bisa Diperbaiki semuanya Istri aku cuma senyum-senyum aja Itu Jadi ketika kita Ngelepas itu semuanya Itu tuh datang sendiri gitu Dan Kadang-kadang kita gak pernah duga Dari mana itu Itulah yang membuat Kata aku Selama kita percaya Sama yang di atas Dan selalu Mempunyai Apa namanya Ini yang baik gitu Prasangka yang baik Kata aku Yakin Harus yakin Wuduh Dah saat ini ilmunya mahal Teman-teman Ada yang pertama Pasti ilmu tawhid Kita yakin Iya yakin Istilahnya naik pesawat aja Kita yang gak kenal sama pilotnya aja kan Betul itu bener kan Kita nyampe-nyampe aja Masa istilahnya kita sekarang berada Sampai pemilik bumi gitu Yang dimana kita Yang udah diatur semuanya Kita masih risau Itu bener-bener ada masalah memang Tawhid Yang kedua Perkara tentang Takwa Ya kan Ketika kita bertakwa semaksimal mungkin Allah kasih rezeki dari arah Yang gak disangka-sangka Iya kan Iya Ketiga tadi prasangka baik terus tuh Wah Itu prasangka baik itulah Yang sebenarnya akan menyelamatkan kita juga Dan kan Intinya kalau misalnya Aduh gue jadi kayak ceramah gitu ya Padahal ilmu-ilmunya tuh sebenarnya Jumplik-nyumplik dari guru-guru aku Tapi dapet Alhamdulillah Ini kan mengamalkan ilmu beliau Berarti keren Susah loh ini Jadi kayak intinya hidup itu sebenarnya Cuman ingin mendapatkan ridonya Allah Tapi caranya gimana ya Ya itu kita harus ridho dengan ketentuannya dari Allah Itu aja intinya Jadi begitu kita ridho dengan ini Semuanya tuh sebenarnya pasti akan berjalan dengan lancar Wah Ini kalau kayak gini ntar pasti ada yang komen ya Gak apa-apa sih seru sih Seru Masya Allah Enggak kalau gue bilang kayak gini soalnya Kalau ada beberapa netizen ya Yang komen-komennya itu agak sedikit buruk Sebenarnya ini sedang bermasalah dengan dirinya Kok bisa? Karena dia bermasalah Karena kalau setiap orang mau bercar apapun juga Ketika dia melihat sisi baiknya Itu kan akan dikembalikan lagi ke dalam dirinya Jangan terlalu banyak memasukkan sesuatu Kedalam diri kita yang buruk-buruk Harusnya yang baik-baik Supaya kita juga baik Sama kayak kekuatan doa Bayangin gak? Doa tuh begitu hebatnya Ketika kita berdoa untuk orang lain Itu sebenarnya lagi ngebalikin lagi doanya Dari doa yang kita tuh dipantulkan ke kita sendiri Sama dengan kita lagi Iya sama dengan kita lagi berdoa untuk diri kita sendiri Ini sama gak halnya dengan kayak waktu dulu kan Kita suka ada stigma tentang kayak Kamu duduk-duduk mulu nih misalnya gini Kamu selingku ya? Kamu selingku ya? Kamu pulang malam tuh karena kesini ya? Kamu mampir kesini ya? Sebenarnya itu yang dari yang dia katakan tuh Yang jangan-jangan dia lagi ngerasain seperti itu ya? Iya itu lah yang namanya Misalnya ternyata disang setingku dia sendiri Ketakutannya Memasukkan hal-hal yang negatif Iya Yang akan keluar pun nanti akan jadi begitu Berusaha untuk jadi Positive thinking tuh ternyata itu Tuh kan cocok sesuai dengan judulnya tuh Judul ini nih yang tanya di youtube ini kan judulnya kan Kisah tobat seorang Denny Chandra Bukan dong Azamnya dong Nanti ada azam Apalagi gue gak tau ntar mau tulis judulnya apa ya? Nge-giring opini aja deh Ntar ame itu masih Selamat datang akhi Barakalatikul Masya Allah Jadi yang gue turut tunggu ya kan? Alhamdulillah Walaupun agak jarang-jarang Nah terus Kalau lihat dari sekarang perjalanannya Kang Denny Chandra Dari zamannya presiden berarti dari Zaman Pak Harto Pak Harto Pak Harto, Pak Habibi, langsung ke Pak Gus Dur Pak Habibi, Gus Dur, Ibu Mega Pak SBY SBY sama Pak Jokowi Iya kan? Ini pertanyaannya lebih dalam loh Apaan? Pilih yang mana Kak? Enggak Yang mana? Di antara tiga nih Gak usah Gak usah dipanjangin Gak usah dipanjangin Bukan channel politik Bukan channel politik Gue yang mancing Emang kalah Emang kalah gue ngomong-ngomong Gue mancing Enggak kita bikin jadi total solusi Harusnya Jadi ketika lu memberikan solusi Lu harus total Jangan juga hanya cuman Kasih solusi Solusi lu tergantung dirimu Harusnya lu total Kalau ngomong kasih solusi Halo Pak Anis Gila Dari Bila katanya Dari lu dibeli sama Deddy Kobuzer Deddy Kobuzer invest Berarti ntar bentar lagi lu kegiring Kerana politik Gue lagi raminya disitu Padahal gue udah bilang Lu liat surat kontraknya Gue sama Deddy Kobuzer Liat disitu gue bilang Bahwa kayak tidak ada politik praktis Tidak ada kemaksiatan Tidak boleh intervensi Merubah DNA Kasih solusi Tapi lu digini Ketika orang memandang lu seperti itu Kalau orang udah benci Lu mau berbuat apapun juga Tetep benci aja Jadi selama lu yakin Dengan apa yang lu jalanin ini Lu jalanin aja lurus Nanti juga akan ketahuan Ketahuan yang Orang tuh hidup di akhir-akhir Yang paling bener tuh Pernah denger gak Ada seorang wali kota Wali kota di Bandung itu Sebelum yang ini bermasalah Sebelumnya tuh kan ada Namanya Mang Odet Mang Odet tuh ketika diangkat Waktu dulu selalu dibanding-bandingkan Sama penduduk Bandung itu sendiri Wah gak kayak Duan Kamil ini mau gak ngebangun ini Wah Bandung tuh acak-acakan Tetapi di akhir hayatnya beliau Meninggal hari Jumat Ketika beliau mau naik ke atas mimbar Untuk memberikan tausia Videonya viral tuh Masya Allah Wah itu Siapa yang gak sirik pengen kayak gitu Ini nikmat banget ini Gak nyusahin orang Gak dikasih lama-lama Plak ilang Wah udah Di hari yang berkal Di hari yang berkal Jumat berkal Naik ke atas Mau ngasih tausia Kebayang gak itu Nikmat mana lagi itu Wah Orang-orang banyak yang sirik lah Seperti itu Jadi jangan dilihat ketika Dia ngerikan Udah lah Berarti dia sudah Sebenernya dia sudah mengerjakan Sesuai dengan Apa yang harus Ditugasnya dia itu Sebagai wali kota Jadi orang mikirnya Jangan terlalu ekspektasi tinggi Kerjain dulu aja Yang udah Yang menjadi Kewajibannya dia itu Dia sudah melakukan Nah ini nih Ilmu yang makannya Saya langsung giring ke sini Itu kenapa teman-teman Kan ini kan Beliau ini kan Pasti menyaksikan lah Lintas-lintas generasi Iya lah Dari mulai Teknologi juga sama itu Ini kan dari mulai Apalagi sekarang Ini saya mau sanggul-sanggul dikit lah ya Soalnya kan emang Topik pembahasannya mengenai Yang namanya Karir sama bisnis Sekarang juga Eranya adaptif juga Kan Dari yang namanya Pedagang tanah abang Ada yang terima Ada yang gak terima Perubahan TikTok itu ya Nah artinya kan Kang Neni kan Bisa dibilang Pasti tau lah Menjalani ini kan Karena memang teknologi berubah Iya kan Handphone juga berkembang Dulu namanya handphone Sekarang mungkin Anak-anak sekarang gak tau Kalau ternyata Dulu namanya handphone Taunya smartphone Iya Iya kan lo punya smartphone gak Gitu Saya pernah lagi ada di kendaraan umum Apa segala macem Ngobrolannya kayak Eh liat smartphone lo dong Dulu kita ngomongnya handphone Dulu ya ngomongnya handphone Iya kan Karena sekarang tuh yang Kenapa disebut smartphone Karena antara handphone Dengan yang punya Yang lebih smart handphone Dari pada orangnya Iya Emang iya Karena orang yang beli Smartphone itu Dia tidak mempergunaan Kesmartannya phone itu sendiri Secara maksimal Jadi dia hanya Membeli gengsi aja Gitu sebenarnya Iya juga ya Coba emang fungsinya apa Gak ya paling gak dipake Medsos Iya Udah apa WA dan yang lainnya Buka-buka Instagram ya gitu Yang lainnya udah gak ada lagi Ih juga ya Iya kan Gak dipake lah Kecuali orang-orang yang Nah berapa persen orang yang memake Kepentingan untuk Misalnya memasukkan Kalau lo pasti pake Karena apa Untuk nyimpen Apa Nyimpen data untuk Wah gue jadi pembicara disini Pasti lo disimpen di handphone juga Karena lebih praktis Lo dipake Tapi tidak semua itu Itu presentasenya Pasti sangat sedikit Di bawah 5% Kalau menurut aku Iya minor banget itu ya Iya Nah itu gimana Lihat dari sekarang Apalagi kan mungkin kan Punya anak juga Ngehadapin Ini terkait dengan karir dan bisnis Nah coba kita Pro kontra dan Bentur-benturkan deh Kalau gini ya Coba Yang paling penting adalah Yang paling penting adalah Rasa nyaman Tapi kita gak boleh ada Di rasa nyaman itu Ketika masuk di dalam zona nyaman Sebenernya itu adalah Seperti kita memakan racun Lo keasikan aja Yang gak mau berkembang Nah iklim di Bandung itu ya Salah satunya gitu Jadi gak peduli dengan Ya penting gue mah nikmat aja Udah nikmatin Enggak sebenernya Kalau istilahnya ini tuh Kita tuh kalau di Harus naik makom Oke Iya kan Harus tau lah Di makom-makom Ini untuk naik Meningkat-meningkat Supaya nanti Kalau misalnya Kita kan gak pernah tau Katanya si surga itu Bertingkat-tingkat Nah itu sama dengan Meningkatkan itu Kalau kita mau ke sana Kan sampai di Firdaus lah Aden Firdaus Iya Yang seperti itu Itu tujuannya kita Menaikan itu Makanya kita harus Menggali terus sebenernya Oh berarti kalau ada perubahan Harusnya mereka adaptif Harusnya sih adaptif Cuman kan kemampuan orang Ketika kita Usianya bertambah Banyak kan yang Nikmat-nikmat yang dikurangin Salah satunya adalah Stamina Daya ingat Pendengaran Penglihatan Itu semua dikurang-kurangin kan Nah kita mau adaptif Gimana dengan kecepatan Yang seperti itu Gak mungkin kan Yang paling penting adalah Bijak mempergunakan Hal tersebut Jadi kita pikirnya adalah Dengan ini Apa yang kita bisa perbuat Untuk kebaikan Misalnya seperti itu Oke Dan itu kenapa Gak dituang Kang Neni bikin bisnis Apa segala macam Karena aku gak terlalu suka bisnis Hah? Lah kalau misalnya karirnya kan ada ujungnya kan? Sebenarnya Iya dong Kalau karir ada ujungnya Tapi kalau rejeki tuh Sebenarnya gak ada ujungnya Orang meninggal adalah Ketika memang udah Rejekinya udah habis Berhentinya disitu Berhentinya disitu Kalau memang rejekinya udah habis Pasti habis juga Tapi kan ikhtiar Masa tiba-tiba tawakal aja yang salah Ihtiar itu selalu kita lakukan Jadi gini Pengembangannya adalah Di dunia yang aku geluti Misalnya sekarang gue di dunia hiburan gitu Ya di dunia itulah yang aku akan geluti Ketika saya tidak lagi bisa menjadi pelawak Gitu Toh aku bisa di belakang menjadi sutradara Atau membuat misalnya Sebuah bentuk pagelaran yang kayak begitu Aku bisa kayak Nah itu Itulah yang salah satunya Masih tetap di dunia hiburannya itu Jadi jangan terlalu Ajlok kemana gitu Jadi kayak Maksudnya Diversifikasi usaha yang Terlalu jauh Tiba-tiba aku jadi Jualan Apa Property gitu Misalnya itu Nah itu aku bukan Bukan orang yang seperti itu Saya lebih menikmati itu Dan bisa mengembangkan Maksudnya itu Dan mindset ini sama gak Beriringan juga sama mindset istri Sama Sama Istri berarti gak ada usaha Istri ada Tapi dia juga gak terlalu usaha yang Apa Ngotot gitu Yang gak terlalu begitu juga Dia mengikuti aja Dia tuh jadi Dia pokoknya Ketika di Saya menikah dengan dia Itu agak sedikit Agak bermasalahnya Itu adalah di Ini masalah Enggak Dia tuh dulunya I.O I.O Dia kerja di I.O tuh Dia yang I.O nya tuh bukan yang di Apa Bukan yang di dalam negeri Jadi tuh dia tuh Pameran misalnya di Jerman Jadi dalam waktu satu tahun tuh Dia bisa Empat kali lah Keluar ini bisa ke Jepang Itu tuh kan yang membuat dia tuh Aktif Terus kayak gitu Begitu Menikah dengan aku Terus Saya harap Kamu tidak bekerja lagi Kamu menjadi ibu rumah tangga Itu dalam waktu Empat bulan itu Kerasa banget Dia ininya apa Penyiksaan Aduh gue harus Ngerjain apa Ngerjain apa Karena tidak terbiasa Game di rumah kan Tetapi ketika dia Hamil Sudah mengandung Dia punya ini Apa Konsentrasinya Ke si anak ini Jadi lebih Ter Inilah Dari situlah dia terbiasa Jadi dia jadi sebuah Kalau di rumah itu Sebenarnya Guru madrasahnya tuh Dia lah Yang menentukan si anak-anak besar Seperti itu Kayak gimana Itulah Ibunya itu Bagaimana Rol model yang Jadi rol model yang baik Itu harus dari si ibu Gitu Jadi kayak Anak-anak kadang-kadang juga Nggak merhatiin Misalnya kalau di rumah Tapi di tempat makan Itu jadi sebuah Permainan kita berdua Sama istri Emang kita mau belajar dong Ini gimana caranya Jadi gini Ya kayak gitulah Kalau misalnya Si anak-anak kan Sebenarnya ada multitaskingnya Biar kata udah makan Selesai gitu Kita ngobrol Si anak lagi main gini-gini Si ibunya biasanya cerita Cerita tentang si temennya gitu Atau cerita tentang anak Temennya yang Ih itu si anak itu tuh Baik banget loh Kemarin tuh dia cerita Dia menceritakan tentang kebaikan Jadi Sekali-sekali Anak-anak aku juga Ngedengerin sebenarnya dia Jadi memasukkan hal-hal yang baik Ke si anak Tidak secara langsung Ya 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 Karena kalau anak kecil tuh kan resisten ya Pasti ya Kayak merasa digurui Dia gak suka tuh ya Gak mau dia Gak mau Bentar deh sini Mama kasih tau Jadi kamu tuh harus begini-begini Gak mau tuh Harus kayak begitu Teorinya tuh Nanti Jadi dilihat Dia tuh gak dengerin Tapi dia tuh mengasa Paling tidak ketika Itu akan terus kita lakukan Dengan role model yang baik Biasanya ketika anak nanti Pada suatu saat Dia lagi Melenceng Itu on tracknya lebih cepat Karena dasarnya udah kuat gitu Oke Itu yang jadi Apa namanya Modal Jadi modal Dan itu salah satu alasan juga Kenapa mungkin Kang Denny sama istri tuh Gak mau berbisnis Karena kalau berbisnis itu Kan ribet banget Pusing banget Takutnya waktunya habis Terbuang Buat sama-sama keluarga Tapi ada juga yang merasa bahwa Di kubu yang namanya pengusaha Terus tiba-tiba dia bilang Ngapain lu berkarir mulu Gitu kan Ya elah Masih aja lu Kerja sama orang Gue mendingan punya usaha sendiri Udahlah bisnis aja lah Itu gimana surut panage Sebenernya bergantung kepada dia Kalau menyal passionnya dia disitu Membuat dia jadi bahagia Ya lakukan lah itu gitu Itu yang paling penting kan sebenernya Kayak sekarang Lu sekarang dingerjain Temen-temen UMKM Untuk maju bersama yang seperti itu Ini kan kita sekarang lagi Berlomba-lomba Lu masuk disana Bukan hanya sekarang Mengejarkan sesuatu Untuk lebih baik Tetapi pasti adalah Sesuatu kebaikan-kebaikan Yang akan dicontoh Dari mereka-mereka Ketika melihat diri lu Aku di dunia hiburan Di dunia lawak Harus juga membawa Figur kebaikannya itu Jadi itu menjadi sebuah Apa ya Fastabikul Kohiru Itu yang berlomba-lomba kebaikan Itu masing-masing Di bidangnya masing-masing Bukannya kita Bentruk-bentrukan Tapi justru ketika kita ketemu Kita tuh kolaborasi Menjadi sebuah itu Yang lebih kuat lagi Itu kuncinya kolaborasi Jadi kalau lihat dari Pertengkaran antara Bus usaha ya Jadi bos Apa jadi karyawan Istilahnya Itu kan percuma juga ya Pengusaha mau jalan pakai apa Perusahaannya Kalau gak ada yang ngerjain Iya betul Kalau gak ada yang jalanin Dan terus yang kantoran juga Mau kerja di mana Kalau gak ada perusahaannya Jadi kan kolaborasi berarti ya Yang paling gue sebel Kalau udah orang Dia kerja di kantoran Tapi Padahal gajinya Cukup lah Tapi karena Ekspektasi Sama keinginan dia Yang berlebihan Akhirnya kadang-kadang Suka Ada aja keluhan Yang gak enak Di kantor sini Jadi kayak Apa ya Ngeludah di piring Makannya sendiri Oke Dulu pas lo susah Lo ngomis-ngomis minta kerjaan Udah ini Karena dia Sebenernya yang membuat Dia seperti itu Sebenernya Dia makan Cukup Terpenuhi semuanya Karena keinginannya Dia pengen Karena ngeliat ke atas Kalian pengen beli Tas yang nahal lah Ganti mobil yang lebih mewah lah Misalnya seperti itu Itu kan yang jadi Cobaannya buat dia itu Padahal sebenernya Kalau dia mau bahagia Jadi dia tidak akan pernah Bisa berdamai dengan dirinya Karena keinginannya Wah Iya sih Banyaknya kayak gitu soalnya Apa itu Ngaruh juga ke perusahaan Perusahaan juga gitu ya Tapi kalau perusahaan malah Jadinya kayaknya Efeknya malah positif ya Wih Dia lebih sukses Berarti gue harus Lebih sukses lagi Kalau di kantor Kok kenapa cenderung Itu sebenernya Kalau misalnya Si sistemnya dia dibuat Udah seperti itu Enak Tapi kan yang terjadi juga Kadang-kadang ada banyak juga ya Di perusahaan Yang Ya KKN-nya itu juga Jadi kalau ngeliat orang kan Prestasinya Kadang-kadang yang membuat Apa Frustasi itu lah Karena prestasi dia Sebenernya udah maksimal Terus dia bandingin dengan orang lain Loh kenapa dia yang Tidak terlalu berprestasi Ternyata dia lihat Oh dia ternyata Saudaranya direktur Makanya dia cepat naik Dia kesel kan dari gitu Ya ngapain gue Emang yang mana Komisaris yang mana Enggak lah Misalnya Ini salah satu contoh-contohnya Nanti ini Akan terjadi Makanya Kataku kalau ngeliat Sedikit politik lah ya Wah Tegang nih gue Enggak Gimana-gimana Yang jadi permasalahan lah Ketika Harusnya nanti Yang menduduki posisi-posisi Menteri Atau orang-orang gitu Orang-orang yang memang Dikader oleh si Partainya Tapi sekarang ini Ada relawan Iya kan Gak apa-apa juga Kalau dia punya prestasi Gak apa-apa Karena ada menteri Coba sekarang Kita sebut aja deh Ya tapi lu tau dari mana Kalau dia punya prestasi Itu yang jadi masalah Gue lagi naikin Dijatuhin sama dia Gue lagi naikin Lu kan 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 Jejak digital itu Sekarang itu Iya paham Coba gini kan Lu betul lu ngeliat Menteri ini Apaan prestasinya gitu Lah kan Dia bisa bangun perusahaan Yang ternyata valuasinya Gede banget misalnya Iya mungkin aja sih Tapi kan Yang beberapa Ada beberapa Tidak semua ya maksudnya Tapi gak tau sih perusahaannya Sekarang sih Rugi katanya Banyak katanya Ini boleh diminumkan Kita gak mau masuk ke Indonesia Kemana-mana teman-teman Ini kita pelajarin Kita pelajarin Ternyata memang Secara general Banyak yang kejadian-kejadian Seperti itu Itu kan gampang Kalau misalnya Sesuatu Apa Pekerjaan itu diberikan Kepada yang bukan ahlinya Tunggulah Kehancurannya Gitu aja udah Paling penting Nah makanya Harusnya sesuai lah Seperti itu Nah di partai-partai itu Sebenarnya dikader Untuk si ini Nanti kalau misalnya Diangkat jadi menteri Itu karena memang Dia punya kepentingan disitu Bukan Ya tapi dibalik Kang Emang apa Iya tolak kukurin Tadi kan Kang Niri selalu bilang Partai-partai-partai Emang tolak kukurnya Udah pasti orang-orang partai Yang pintar Orang-orang partai Yang istilahnya Apa namanya Udah Dari partai Udah pasti Gak kabur ke negara luar Misalnya Kan gak mungkin Negeri Kalau negeri ini Mau benar Itu kaderisasi Itu harusnya di partai Yang jadi permasalahan Lepat Resistensinya Kita masuk partai aja Kita bingung Oh banyak yang kayak gitu Malah gue yang terjerat Dengan hal-hal Banyak negatifnya kan Akhirnya Padahal sebenarnya Di partai itulah Kaderisasi itu Muncul Yang jadi masalah Orang-orang yang sekarang Kayak gini aja ya DPR aja nih Anggota-anggota DPR Seharusnya dibatasi Jangan ngebatasin doang Presiden Dua periode sudah cukup Dia sendiri bisa Empat kali Sampai lima kali Itu Bayangin gak 25 tahun Dia misalnya Jadi anggota DPR Ketika dia ngomong Narasinya berbeda Dengan yang di bawahnya Ini masyarakat Masyarakat udah berubah Narasi dia tuh Ini ngomong apaan sih Gak nyambung Gak satu frekuensi Yang terjadi apa Bingung kita Mau ngapain Makanya kataku sih Batesin itu Anggota-anggota DPR juga Supaya kaderisasi Di partainya itu sendiri Juga tumbuh Akhirnya yang itu-itu lagi Kasian generasi mudanya Mandeng Makanya keluarlah Partai Anak muda Misalnya Yang mana? Ada Itu misalnya PSI Jangan ada Dia kan Partai anak muda Karena memang Karena generasi Di partai itu Salah satu Keresawannya mereka Adalah karena Kaderisasi di partai itu Nah ini PSI Partai anak muda Eh Yang masuk sekarang Pada tua Tapi ternyata gue tanyain Eh Tapi kan pernah muda Katanya Oh gitu Oh sarannya gitu Ya gak apa-apa lah Selamat pagi Om Helmiah ya Sehat Ibu Irma Huta Barat Eh Istri sehat kan? Saya patahin aja Gak usah bridging Kok males mikir bridging Biar balik lagi Obrolannya Tapi ketuanya sekarang Oke Masih muda kan? Nggak kenapa Lu balikin lagi Oh enggak Maksudnya Nggak kasih tau Supaya netral lagi Oh iya sekarang Oh iya KSan KSan Sehat-sehat bro Semangat Pengusaha dia Iya pengusaha lah Dia UMKM kan Salah satu ininya UMKM juga Dia kan Kenceng loh gitu Bisnisnya kan ngebut banget tuh Cepet keliatan Iya Maksudnya Muncul ke permukaan Kita mau bicarakan secara dalam Atau gimana nih Terserah lu sih sebenernya Yaudah gini Kita bahasnya gini Banyak Brand muncul ke permukaan Dengan cepat Iya Kita jangan bahas omsetnya dulu Awarenessnya dulu Deng Strategi Apa orang dalam? Kalau yang muncul seperti itu Cepat Cepat Strategi bisa gak? Strategi Agak sulit ya Bisa dong Ya bisa Tapi agak sulit Apa? Duit Pake duit Ya iyalah modal yang paling Dari begitu meledak itu kan Hanya orang-orang yang tahu Sebenernya Kebutuhan-kebutuhan orang Di masa yang akan datang Itu tuh bukan Kalau misalnya dia bikin seperti itu Bukan karena tiba-tiba Tetapi dia sudah memikirkannya Jauh-jauh hari Seperti produk misalnya ini Yang pernah ya Dulu orang gak pernah berpikiran Kalau misalnya Air minuman kayak gini Lu jual Bayangin gak? Iya 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 Gak kebayangkan dulu kita Tiba-tiba dikemasin Apaan? Gue bisa tinggal jerang air gitu Gue minum kan gampang Dia jualin di botol-botol ini Apa orang kepikiran Gak ada itu Tiba-tiba booming semua orang Sepp Air mineral kemasan gitu ya Itu kan dia udah Itu pemikirannya dari dulu Bukannya dia tiba-tiba buat Terus Teh manis Teh manis itu dulu Ya dibotolin sama dia Iya kan? Iya bener juga ya Dibotolin kayak gitu Orang gak kepikiran waktu dulu Seperti itu Dibuat Sepraktis mungkin Ya makanya kita bahas ya Dulu dan sekarang Gimana? Anda kan ada di dua Ada generasi dulu Kita ngomong jadul lah Bapak Banyak aku Jadi Enggak dong kan Kita main abad aja paling Loh orang paling Millennium Iya abad sih Millennium Kalau yang Millennium Panji kali Itu siapa ya? Primus ya? Primus Itu Primus Panji Manusia Millennium Pria Mushola Karena dia disering di Mushola Kalau dia sering di masjid Primas dia Pria Masjid Oh dia tapi oke Gue tuh kalau ngobrol sama dia Waduh Ininya juga apa Pandangannya dia ke depan Terus Dia tenang Orangnya sederhana Tapi dia melakukan Sesuatu gerakan-gerakan Yang tidak terlalu banyak Orang tau Sebenernya Kalau dia tuh melakukan Gerakan kayak apa gerakannya? Dia tuh ngebangun Apa Desa Jadi kalau dia Kan dia anggota Anggota dewan Iya ya tau Dia tuh bener-bener Masuk ke tempat-tempat Konstituennya Dan dibangin seperti itu Tapi saya tidak melihat dia Bergerak dalam hal itu Misalnya kayak Kan rame itu Barang sama Zul GV Hasan Dia panik bukan sih? Ya itu Pan kan dia? Dia pan Tapi dia tidak bergerak Dalam pan-pan-pan Tapi kan dia nyanyi Pan-pan-pan Pilih nomor delapan Ngapain lo kampanye Itu enggak Misalnya pan-pan-pan Nomor delapan Yang dicoblos PKS Ini gue enggak tahu Banyak di edit apa enggak ya Tiba-tiba politik lagi Balik lagi ke situ Balik lagi ke situ Pan-pan-pan nomor dua belas Tuh kan lo Baru enggak lo Baru enggak Nomor delapan Oh PKS ya Itu Astagfirullah Astagfirullah Oh ya itu dua belas ya Dia dua belas Delapan tuh PKS Iya Nggak usah dibalikin lagi Nama lo kampanye Nomor urutnya Ya makanya Ini kan balik lagi ya Dua generasi kan Ya Nah dua generasi ini tuh Perubahannya Gimana cara para pengusaha Sama orang-orang Yang mendidik karir Tadi kan kita lagi bantuin situ Kalau gue tuh ngebayanginnya Gini sih Der Kalau gue ngeliat bahwa Setiap orang Mau ke Mana Ke arah Kerjaan dia sukses Atau tidaknya Itu adalah sebenarnya Bagaimana dia Dididik secara karakter Karakter itu adalah Menjadi Satu hal yang paling penting Menurut gue Dalam setiap orang Nah kita tuh Nggak punya karakter-karakter Yang kuat Yang seperti apa itu Jadi dilepas seperti itu Kayak misalnya Ya jualan dilepas aja gitu Nggak ada aturan-aturannya Jadi setelah ada masalah Baru Di ini Jadi Nggak berpikir Kedepan Kayak misalnya Ya TikTok lah TikTok Oh berarti menurut Anda Pak Teten Mas Duki Pak Zulkif Hasan Salah Nggak salah sih Pak Teten Koperasi Iya Koperasi UKM Maju nggak sebenarnya Dari segi apa Ya dari segi Kooperasi itu kan Seharusnya Dari dulu Soko Gurunya itu adalah Koperasi Kalau di kita tuh Di ekonomi itu Simpan pinjam Iya Di antara koperasi yang lebih banyak itu Orang lebih banyak Minjam daripada Nyimpennya Iya kan yang terjadi Iya buat beli motor ya Iya kugur-kugur Lalu sekarang Eh lu lihat Nggak tau nggak sekarang Banyak anak-anak yang Pinjol Korban pinjol Hanya karena Buat modalin dia Nraktir pacarnya Ah iya itu Iya kan Anak-anak bullying Kayak gitu Bayangin nggak Itu karena kehilangan karakter sebenarnya Sama role model di atas Anak-anak tuh bingung Nyari role model Di pemerintahan Seperti apa Di ini apa Siapa yang gue harus lihat gitu Yang memang punya Garisnya lurus Seperti itu Memberikan Apa Inspirasi yang Luar biasa Ini ngomongin anak-anak berarti kan Iya iya Role model Berarti udah langkah yang tepat dong Pak Jokowi Memilih Pak Nadiem Untuk menjadi Menteri Pendidikan Karena kan pendidikan kan berarti Kita masuknya tuh Harus dari ranah pendidikan Biar dia punya role model Oh berarti Kalau gue nanti udah besar Gue bisa jadi Mendirikan sebuah perusahaan Yang namanya Kayak Gojek gitu Nggak Nggak semuanya harus Bahwa Akhir dari Bahwa kalau lu kaya itu Lu sukses Nggak Menteri kita ini Menteri kebudayaan ini Seharusnya dia bergerak Nadiem ini sekarang Nadiem Harusnya bergerak Gue kejebak mula Gue kejebak mula Ini orang berani banget Menteri sekarang harusnya bergerak Iya dong Gue lemes Gue denger begitu Kan dia kerja Gue selalu ngomong-ngomong Dia kerja pake liling-geliling Gue tau dia bikin Merdeka belajar Nadiem Nadiem dia Tapi sebenernya Kependidikan karakternya Itu yang paling penting sih Sebenernya Iya Karena dari 20% APBN Untuk pendidikan itu Lebih banyak ke infrastruktur Bukan ke gurunya Gue selalu mengatakan Dimana-mana Di podcast manapun Gue selalu mengatakan bahwa Indonesia tidak akan pernah Mendapatkan keberkahan Kalau misalnya Tidak pernah memuliakan Yang namanya guru Jadi guru-guru itulah Yang paling penting Kataku Jadi kita harus mencetak Guru-guru yang hebat Lu bayangin aja Waktu dulu Hiroshima Nagasaki Di bom Pada saat itu Hirohito tidak menanyakan Sisa dari tentaranya Yang dia tanyakan Berapa sisa gurunya Yang ada untuk membangun Karakter bangsanya Jepang Yang seperti apa Dan itu Dalam waktu yang tidak terlalu lama Berapa 20-30 tahun Dia langsung Bener-bener maju Seperti itu Soalnya memang Setuju Guru itu kan penggerak Iya Bisa dibilang Dia itu Apa ya Dia bisa mengubah Dia bisa mengatur Strategis Karena lihat deh Misalnya sekarang Langsung aja kita bahas Mengenai presiden Misalnya Rata-rata mereka-mereka Pasti pengajar Rata-rata mereka Pasti intelijen tinggi Betul Nah kalau Makanya kita harus mencetak Guru-guru yang hebat Sebenarnya Dan arahkan Anak-anak orang-orang Yang hebat itu juga Untuk menjadi guru Kan udah sekarang Misalnya sekarang Pak Nadiem nih Kan ada Profesor Surya Yang dari Apa UPH apa ya Dia itu ya Tau yang Eh apa ya Dia itu Dia UPH Yang Papua Yang Ya yang dia ngumpulin Yang dia kalau mencetak Orang-orang untuk ikutan Olimpiade lah Olimpiade fisika Matematik Dia kumpulin kan Nih mana orang-orang yang Apa yang Ini Saya drill Dia Nggak drillnya bener Caranya Seperti Jadi Pelajaran itu Yang sulit itu Bagaimana Dia menciptakan Pelajaran yang sulit itu Menjadi Menyenangkan Jadi bukan Kesulitan yang dicaranya Ketika dia menyenangkan Dia mau Involve masuk Si jiwanya Si anak-anak itu Kedalam itu Jadi Ih Rasa kepenasarannya itu Ditantang terus Akhirnya terciptakan Ketika di ini Mereka berhasil-berhasil semua Kenapa Kenapa tidak memakai Metode Seperti itu Oh itu ada sekolah Unggulan Nah Kepala Nadiem Pernah ngomong gitu Tidak ada lagi sekolah Yang namanya Favorit dengan Tidak favorit Itu menurut saya Kata-kata yang salah Terus harusnya Lah kita harus menciptakan Setiap sekolah itu Semuanya favorit Jangan gitu Seolah-olah Jadi Mindsetnya itu Salah gitu Maksudnya itu ketika Ada favorit dengan Ya itu semua Harusnya favorit Semua Jangan dibuat Kayak ada Nah si guru-guru yang Bagus-bagus itu Juga harus mendapatkan Yang namanya Apresiasi Dan itu harus di rolling Jangan Dia gurunya disini-sini Kan gue Dulu karena ada yang Istilah favorit-favorit Seperti itu Akhirnya si guru-guru yang itu Ngedon aja disitu Gak berbagi ilmu Dengan guru-guru yang lainnya Ya karena dia merasa Diri gue udah disini nih Lu bayangin aja Jakarta Tangerang Bekasi Kayak gitu aja Sekolahnya ya misalnya Cara berpikirnya Si anak-anak itu Dengan pinggir Yang pinggirnya Bukan dengan yang jauh-jauh Itu aja jauh berbeda Ya memang Ya maaf ya Ini buat edukasi ya Memang Kalau kita lihat dari Kota-kota besar First city Sama second city Third city Itu Pemikirannya Wawasannya ya Beda Makanya sebenernya Harusnya gak boleh kan Kayak gitu Harusnya kayak itu Yang dibangun itu Semua cara berpikirnya Jadi gampang Jadi sekarang Lu ngapain Sekarang nyekolahin Punya anak nih nanti Lu sekolahin ke luar negeri Gue suruh pinter disana terus Tetapi lu tidak membangun Anak-anak yang ada disini Harusnya sama Karena begitu mereka pulang Anak-anak kita pulang kesini Itu frekuensinya sama Dengan yang disini Jadi kita Cuman bikin pinter Beberapa orang saja Sementara yang disini Kita tidak bangun Ketika itu bangun Satu frekuensi Enak itu Yang ada Kalau misalnya dia dateng Terus Ah banyak yang gak ngerti gitu Frustasi ini Waduh Gue punya gagasan Gini-gini Gak ngerti Oh nangkep Maksudnya gini Ngapain kita capek-capek sekolahin keluar Takutnya pas balik-balik Mindset dia sama orang-orang luar Kan berbeda nih Kan dulu Di levelnya udah disini Dulu pas balik Ngobrol sama Ya maaf ya Masih dibawa gini Jadi gak ketemu Berarti Gimana nih Kalau solusinya adalah Kita bilang sama pemerintah Untuk bikin pelatihan IQ Dan EQ Nyambung gak Gak tau deh Karena kan kalau IQ kan Apa yang kita terima Kita serap nih Bisa menyerap dengan baik Paling gampangnya dulu gitu deh Tapi kalau EQ kan Apa yang kita keluarkan Untuk memudahkan orang Untuk mencerna kan Itu kan skillnya beda-beda Ada input Apakah itu juga harus samakan Jadi Mungkin anak-anak Disekolahin di luar Tapi sementara Ada pelajaran tambahan khusus Yang memang bisa Mencerna sesuatu Atau mungkin naikin IQ Karena rata-rata Di Indonesia kan 70-90 tuh IQ IQ-nya di kita itu Sebenarnya karena sekarang itu Anak-anak justru lebih tinggi Dibanding dengan kita dulu Karena asupan-anak justru ini Udah masuk sebenarnya Sama pergaulan-pergaulan gadget Ya ini yang jadi masalah juga Kayak gadget kayak gini Gue setuju pokoknya Anak SD Gak boleh satupun Anak-anak bawa gadget Kalau enggak Dilarang keras Anak-anak Kelas 1 Sampai dengan kelas 6 Itu memegang gadget Kenapa? Pengaruhnya banyak itulah Pastilah Itu tuh pengaruhnya banyak Kalau kita tidak Strik dengan hal tersebut Kataku Tolerannya Jadi terlalu banyak Karena itu Bukannya Ini tuh Bermanfaat Tapi jadi kayak Amandel Kayak usus buntu Itu tuh penting Pada saat-saat kecil Tapi ketika udah dewasa Enggak penting juga Gitu Kita justru Kebalikan yang ini Enggak boleh dia Ketika sudah waktunya Dia tahu Sehingga punya rasa tanggung jawab itu Ini gadget ini Harus punya tanggung jawab Kita-kita pegang Karena dari sini Lu yang namanya Kejahatan Kebaikan Bercampur baur Kalau dia tidak punya Landasan dasarnya yang baik Fundamen yang baik Bisa bahaya Yang mulai dengan Apa Faham-faham aneh Ini awal Di sini semua Masuk di sana bebas Makanya 1 sampai dengan Kelas 6 Menurut aku sih Jangan ada gadget Orang-orang tua Kalau misalnya di sekolah sih Memungkinkan kan Tidak boleh Ada yang bawa gadget Udah Jangan di Kalau SMP ada yang Harus disimpan di Apa Di tempat tertentu Misalnya seperti itu Kalau yang SD Emang udah gak boleh Nah orang-orang tuanya Juga harus keras Kalau dia sayang Sama anaknya Mendingan nangis Pada saat ini Ketika anak-anak Masih kecil Dibanding anda Nangis setelah Anak-anak Dewasa Udah Ini cocok Ini emang Regional mana Cocokan gue jadi gubernur ya Ini gue lagi Sebenernya gue tuh lagi Dengan ngomong seperti ini Emang gue gak ada Apa Ekspektasi atau harapan gue Ini semua Gue tuh berharap Adalah partai yang Gue tuh kapasitasnya Gila Gitu Enggak ya bukan Setelah-setelah Kala digituin Malah jadi gak enak ya Ya salah lagi Aduh Der gue salah lagi Enggaknya gak gitu Oh iya Gitu dong Enggak lah saya cuy Apalah saya ini Kenapa jadi tiba-tiba Jadi sombong Lagi sombong Dan minta Ayo partai Rekrut saya Aduh kasihan Emang habis nongkrong Di tim 15 Ya maklum saya Sebagai petugas parti Jadi orangnya Petugasnya Cuman memang Petugas Parti Parti Pesta Gue tuh yang penting Pesta aja Karena emang bahasa inggrisnya Parti Parti ya Tapi partinya Partinya Parti pesta dong Kalau kita sih Saya juga lagi Berapit jahat Berapa Minum dulu Minum dulu Minum dulu Ah enak Tapi enaknya Air putih Ketemunya Gak cuma sekedar air putih Kan air putih kan Mentalisir Ya kan Nah habis itu Kita untuk naikin Kesehatannya Dari mencegah Dehidrasi Nambahin stamina tubuh Minum madu Habis itu dong Oh iya Ini Ini madu Buatan istriku nih Tapi gue tuh Sama sekali Tidak pernah mendukung Usahanya dia Anda durhaka Sebagai suami Anda durhaka Durhaka itu Hanya untuk Orang tua dengan anak Kalau suami istri yang setaranya bukan durhaka dong Lebih kemana Dosa Lah iya bener kan Kenapa gak dibantu istri usaha Tapi aku bantu Temen-temen aku Pada pesen yang kayak gini juga Semuanya Coba-coba Ini Bimai Bu ini Ini kang Dia isi mic mic Ini Bu nya itu adalah dari Panggilannya istriku Di rumah Dipanggilnya Bubu Dia itu Oh tapi kan BOO Kan juga My Bu Kesayanganku Iya Dia pake nama Bu itu Karena gue dipanggilnya disana II Jadi gue berdua ini Gue dipanggilnya II Di rumah Kalau istriku Bubu Jadi Gue berdua tuh pasangan Ibu Jadi gak ada yang laki Ayahnya hilang Ayahnya hilang Gue baru nge Ada kan Nenny Sama istri Ada II sama Bu Ayahnya mana Ayahnya gak ada Sama-sama Ini nih Dia buat di madunya ini Pake madu Madunya dari Madu Banten Tapi dia infus Kok ada rasa-rasa gitu sih Nah ini rasa nanas Yang ini nanas Ini inovasi loh Jadi madu ada rasanya Ya Ini kalau Ini banyak diminum Sama adiknya Raffi Ini Adiknya Raffi Nanas Duh Dia telat ya Udah quit Ngeragui 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 Mau mikir Hah Oh Gue mikir gue masih baik Emang gue orang baik Orang baik Jadi mikirnya kayak Oh endorse Raffi ya Oh iya Di pala gue tuh kayak Oh adiknya Raffi Oh iya endorse berarti kali ya Oh sering beli kali ya Adiknya Raffi nanas maksudnya Shanash Aduh Aduh minumannya Shanash ini Itu panas 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 Oh dikasih nanas ya Ada juga ada yang pake Bisa pake apa Pokoknya buah-buahan lah Nggak Ini gue takut Nggak Nggak bener kali ini Dia pake buah-buahan Ada yang nanas Ada yang Apa lagi ya Banyak soalnya Ini gue udah seris-serisnya Ujungnya Nggak bener Aduh lu Lu mulai Gak boleh lu mencurigai orang Lu akannya apa Dari tadi gue udah angkat Gue percaya Jatoh Percaya Jatoh Ini pegangnya Pegangnya Ada sendok Ambil sendok dong Iya Eh katanya gak boleh pake sendok logam Itu mitos ya Nggak tau juga sih Tapi rata-rata orang Kalo makan Minum madu ini Biasanya orang pake Ini Mungkin karena ada Metalnya Nggak tau juga Tapi aku Tapi salah satu Obat yang Ampuh itu adalah Memang salah satunya ini Iya madu Madu itu Iya karena kan memang Ada beberapa yang Yang Allah sebut Bahkan ya Lewat firman ya kan Macem-macem tuh Madu Dan lain sebagainya Habatu saudah Iya Nah itu kan Tinggal Sebenernya kalo Kayak begitu-begitu tuh kan Kita tinggal nyari Jadi kadang-kadang Kita kalo misalnya ada Dulu tuh ceritanya Siapa ya Oh aku cerita waktu itu Kemahran tuh Dokter Agus Dokter Agus cerita dia Si apa Waktu dulu Apa Istrinya Salah satu istrinya Rasulullah itu Matanya Apa Kena Bukan kena virus lah Ada Kuman kayak gitu Terus Diobatinnya pake Ludahnya Rasulullah Oh iya Iya langsung Dalam beberapa saat Sembuh ternyata Oh sebelum tau tuh ceritanya Oh iya Ada-ada itu Jadi ternyata si ludah itu Mengandung enzim apa Yang bisa menyembuhkan Si ininya Makanya dulu kita Kalo waktu kecil kan Kalo luka Diludahin gitu ya Iya itu kan Banyak juga yang kayak gitu kan Tapi kalo kita caranya Agak beda ya Kayak gak ada adab ya Sini Semua orang juga kayak gitu Kalo sekarang anak kita juga Misalnya sakit kayak gitu Terus mau diludahin sama Anaknya yang gak mau juga Takut gitu Coba deh makan nih Kita cobain aja nih Masa nih ada Enggak yang plastik aja Yang plastik Kang Diri Chandra suka warna biru soalnya Yes Saya sebenernya gak suka Terlalu banyak warna saya tuh Kenapa? Jadi saya tuh lebih banyak Ke warna pelangi Lebih Jangan diartikan yang lain ya Gila ya Gue Gue mulu Nyapuin dari tadi Gue nyapuin Gue yang bersih Memang lu kerjanya begitu Iya bener Itu kerjasama tuh seperti itu Ternyata ini yang anda Yang anda rasakan Waduh Di saat di ILK Itu kayak gini kan ya Harus nyapuin orang Ngadepin Bang Komeng Ngelurusin lagi Iya Gue harus ngelurusin lagi Mulai lagi Ya seperti itulah Jadi kayak Kalo di Di lawak itu Harus udah tau Posisi kita masing-masing Coba Kayak seperti Calontong Amat Komeng itu Dia tuh striker Oke Striker Gue tuh sebenernya adalah Bukan striker Tapi gue tuh yang Pengumpan sebenernya Gelandang Awalnya tuh gelandang Jadi bisa main kemana-mana Tetapi ketika Aku berhadapan dengan siapa di awal Gue harus jadi striker Tapi begitu Misalnya Komeng masuk Gue harus turun ke bawah Oh bagi porsi Iya iya Jangan dua-duanya jadi striker Gak boleh Itu tuh Turun Ego kita Kita tau tuh Misalnya ada satu Punchline yang bisa gue ambil Sebenernya Tapi Harus dikasih ke Komeng Atau gak ke Calontong Karena kalau dia Bikin Apa Punchline-nya di dia Itu golnya tuh indah Oh ngerti gue Jadi kalau gelandang Jangan dipaksain Bawa bola dari belakang ke depan Hasilnya gak bagus Udah dicat maruk Belum tentu juga Ante bisa ngegolin Dengan ini maksimal Karena strikernya Mau dikemanain Makanya itu Serakah juga Makanya gak boleh Nah itu ngebagi Seperti itu Enaknya kalau lawak itu Karena lawak itu Kan cuma di Indonesia Lu mana pernah Pernah denger lu Ada grup lawak Amerika Gak ada grup Emang gak ada Gak ada Cuma di Indonesia Stand up comedy Semua orang sendiri Biasanya Kayak stand up comedy Kayak gitu Lah kenapa tiba-tiba Kita melenceng sendiri Nah makanya Karena kita tuh Bayangin aja tuh Sunda Jawa Ini Itu tuh butuh Yang namanya Satu Dulu tuh pelawak Makanya beda-beda tuh Ada yang mewakili Mas Jalal Madura Misalnya Kolik dari Ngapak Abahusus Abahusus Sunda Terus Bagio Jawanya Ada yang Ron-Ron dari Darusmin dari Batak Ini Ron-Ron dari Padang Itu tuh Begitu mereka ceng-cengan gitu Itu memperlihatkan Keakraban Kesukuannya itu lepas gitu Itu tuh enak banget NKR tuh kerasanya disitu Itu tuh penting Supaya Tidak terjadi Yang namanya Kesukuan banget Tapi sekarang Terlalu banyak sensitif Begitu Kita nyinggung sedikit tuh Saya sebagai warga Ini merasa tersinggung Dengan ini Padahal dia sendiri yang ngomong gitu Yang lainnya tuh Enggak saya merasa tersinggung Dia sosok mewakili ya Iya Oh bener ya Kalau ada orang bahasa daerah Tapi mungkin Kedengeran yang gak enak Saya sebagai warga daerah sini Ya kayaknya dipermainkan deh Katakannya Weeeh Itu dia tuh Coba kita cobain ya Ini ada nanasnya Ini buka aja langsung begini aja kan Iya buka aja Atau gak digitulah Seklak Oh gitu Iya Nah Eh iya bener Guntingin loh Ada gunting gak Keren loh packagingnya Apa ininya Gak kayak murahan loh Orang tuh biasanya kayak gini Padahal ini home industry Iya tapi kenapa gak Gak keliatan murah loh Ini tuh biasanya Maaf-maaf ya Ketemu-ketemu produk-produk kayak gini tuh Kayak yang kertas-kertas Di print-print gitu Nah sekarang gue kasih ininya ya Keren loh Gak kasih buka Ini sebenernya kan gak boleh buka Rahasianya ya Wah Jadi istri aku itu Lem itu pake lem kore Jadi dia pernah Seharian Nempel Dia seharian setengah hari Nempel tangannya Lupa yang Lagi nyus Setengah 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 Kayak gue udah serius Serius Gue udah serius Gak tapi bener kan Biasanya tuh cuma kayak Print-printan Kertas Bener tuh Iya jadi Cotek gitu Tapi emang Jadinya ini kokoh gitu Kijingnya Keren Tapi di plotis sama dia Tapi gue baru tau loh Kalau Kav itu Salah satu ini dari Wardah Iya ini grupnya Wardah Iya gue baru tau Cuman ini kayaknya buat Lakinya ya Ini lakinya Kalau yang Wardah Perempuannya Yang perempuannya Harusnya kan tau dong Mana mungkin Ada sebuah brand Bisa masuk di sebuah podcast Yang valuasinya lagi tinggi-tingginya Berarti kan harus pemilik perusahaan Punya duit banyak ya Wardah Oh iya Kok Gue gak Gak ke pandiran sama gue ya Gak ke pandiran sama sekali gitu Sama gue Harusnya gue tau Karena masuk kadal juga Masuk kadal juga Akal Iya bener-bener Tapi Gue pake ininya Yang buat Apa Cuci muka Oh ternyata ini juga Ke orang tua masuk ya Kurang aja loh Lah itu baru lo durhaka loh Oh anak Kamu orang tua Lo gak dikasal buat anak muda Gak juga Gak juga ya Oh masak juga ternyata ya Cocok kok Aku pake itu Terus Kan banyak Minyak wanginya juga Yang kecil-kecil tuh Yang ada hitam Yang hitam tuh Kalau lo pengen ngerasain Suasana di Kota Kota suci Di Mekah Mekah Madyna Madyna itu pake itu tuh Enak tuh Karena ada outnya Ada kan di ruanganku pake itu Oh pake out juga Iya itu Enak itu Out itu Karena akar kan Iya Bukan dari Lebih banyak kan parfum itu Ngambilnya dari Memang ada Sekarang tuh udah mulai ada buah-buahan Ada Tapi yang Yang punya khas tuh Biasanya Out itu Yang out Laki gitu Iya Makanya Cocok buat sarapan juga Karena lo dipake buat oatmeal Kan out gitu Iya kan Gue gak ngomong gitu Gue gak ngomong Lo sama pisang tuh Biasanya makannya Sosok-sosokan oatmeal Nih ya Cobain ya Nih Oh pada mau cobain juga ya Semuanya ya Saya mau pakai gois Hah Digituin juga gak apa-apa Tapi jangan dimasukin lagi Itunya Iya betul Iya betul Itu kadang-kadang Suka bikin apa sih Asem atau apalah gitu Tenggak tau aku Karena sudah ber Dengan Mungkin dengan Apa Air Air ludah kita itu tuh Nah Makanya jadi gak boleh Gini aja Nah gitu udah Udah gitu langsung dikasih Nah Nah Udah gitu Habis itu Minumnya yang Yang kanan apa yang kiri Kalau yang kiri Lu kebanyakan malinumnya Gimana sih Yang sendok lah Yang punya sendok siapa tuh Empu sendok Empunya sendok Iya Empunya sendok Empunya Nih ya sini Bentar bikin keris lu disitu Nah gitu Bismillah Eh iya bener Iya kan Ada nanas-nanasnya Iya iya Supaya orang-orang yang tidak ini Terlalu Iya Ini buat tanahnya cocok Iya Jujur teman-teman Saya punya anak tiga Ya memang Hobinya kali ya Atau mungkin kesukaannya Kita gak bisa batasi ya Tiga ini Kalau misalnya memang Ada yang belakang Ini kan kadang kemarin Sempat rame batuk pilak Yang polisi udara Lagi ini kan Jakarta Satu Anak pertama Sama anak ketiga Itu demen banget Madu Ya suka lah Intinya begitu Jadi kan Kami salah satu upayanya kan Yang dimudahkan Dikit-dikit Obat-obat kimia lah ya Ini gitu Ya yaudah Paling gampang Anak-anak madu kan Karena kalau yang lainnya Ya apalagi Mungkin herbal-herbal yang lainnya Apalagi Sudah mungkin masih ada rasa pahitnya Misalnya Sudah madu Satu tiga tuh suka Nah gak tau kenapa Ampe sekarang Dua nih emang agak pemilih nih Kok pemilih gimana sih Dia Madu kan hampir sama aja Rasanya Nah Nah dia makanya Kalau kayak gitu Saya juga gak tau Bukannya madu mirip-mirip Dan ya cenderung manis kan Ya Harusnya anak-anak suka Cuma kayaknya Anak-anak udah terbiasa Manisnya tuh yang dimaksud Dengan manis permen Ya Pemanis buatan Dan seterusnya Jadi ketika manis yang kayak gini Mungkin agak bingung nih Ya gak tau lah ya Harusnya juga nomor tiga juga Yang paling kecil kan Tapi tiga malu suka Nah dua ini Nah berarti ini ada solusi Buat anak-anak Yang Upaya orang tuanya pengen Madunya susah Pakai salah satunya Itu sama dengan Sebenernya itu pengambilan Dari obat batuk juga Itu semuanya kan ada Obat batuk rasa stroberi Obat batuk rasa jeruk Karena memang pendekatan Supaya anak-anak bisa Masuk Betul Nah makanya saya sempet mikir lah Kenapa madu gak digituin Kirain mungkin Jangan-jangan nih Susah kali teknologinya Gak ngerti Apakah sekedar dicampurin Nanas doang Tapi nyatanya kan Mungkin siapa tau Gak ngaruh Ada rumus-rumus tertentu Nah boleh tau gak Ini kira-kira Ingrediensnya apa Soalnya saya mau bajak Buat ngancurin usaha ini Lu salah ngomong ke gue Karena gue tuh gak tau apa-apa Orang tadi lu Bantuin aja Enggak Gimana mau tau Ingrediennya Mau seperti apa Tau-taunya udah dicampur aja Disimpen dulu Berapa lama Gitu Iya Oh di Infuse itu kayak gitu tuh Oh ini infuse ya Iya infuse itu Oh bukan Buah sari nanas Di peres Masukin Udah kemas juga Iya itu Dibuat dulu seperti itu Nanti disaring lagi Udah sisanya Si nanas yang itu Dibuang nantinya Oh bukan Bukan asal kayak Nanas diparut Peres Harinya Cembelungin Oh enggak Oh ada Kayak di Iya ditunggu Fermentasi gitu lah Kayak Satu dengan yang ini Tapi gak kenal tuh Namanya Taruf Kan taruf itu kan Gak langsung Taruf lu Langsung nikah Enggak Harus ada perkenalan dulu Dia tau dengan sini Jangan mau juga Dikawinin seperti itu Nah ini juga sama Jadi butuh Proses dulu Untuk ngeblend itu Butuh waktu Begitu Supaya dia ngeblend Filosofi gue kan aneh-aneh ya Analoginya apa sih ini gitu Gue hanya Maksa aja biar masuk Gue nungguin Ini kemana Tapi nyambung Nyambung Eh mau sandok lagi dong Beneran enak nih Kalau ini kan udah besen peluh Gue pengen kayak gini Tapi Saya kalau di rumah Biasanya Asal aja Ntar di seri saya Suruh ngepel Kalau disini Kalau disini kan ruangan saya Saya gak mau aja berantakan Kamu yang harus beresin diri Tapi bisa gak sih diginiin Gini aja deh Ini boleh kecemen logam ya Udah deh Kalau jujur Saya pernah baca penelitian Salah satu dosen Apa profesor Di IPB Maaf kalau salah ya Dicek aja di Google Ada yang bilang Katanya beliau mengatakan Mitos Mitos Logam Kena madu Ya terserah lah Kalau temen-temen masih ada Menganggap seperti itu Jadi itu kalau udah Kalau udah mitos kan Nempel di orang tuh udah lama Jadi dipercaya Udah begitu lama Ternyata secara penelitiannya Tidak seperti itu Iya Nah kalau anda Ada di pemahaman yang mana Madu ketemu logam Stanlis Aku tuh gak pernah memikirkan Apa Gak pernah mikirin Kayak mau ini Masuk aja Masuk aja Cuman kalau tau Kalau madu yang asli itu Jangan dibawa ke rumah Gitu doang Gitu doang Itu lawakan lama Dan gue mau nanggapin Bukannya apa Kan mini gue juga nonton Enak Iya anak Kalau anak-anak pasti suka ini Iya dan Ada hasiatnya masalahnya Soalnya kalau yang katanya Di luar sana bilang Nanas-nanas-nanas Tapi takutnya Di luar sana pasti kan Pakai perisak doang Iya itu yang paling bahaya Pemanis buatan Ini gak ada begitu-begitu kan Ini kalau ini Nanasnya beneran Nanas beneran masuk ke situ Apa adanya Raffi lagi Masuk ke sini Gak nyemplung Kalau disini Nyemplung beneran Beneran itu Beneran bukan adanya Raffi masuk kan Dan Madu udah tau lah temen-temen Khasiat itu luar biasa Apalagi di musim-musim Kayak sekarang ini kan Kemarin polusi Kita gak tau lagi Kedepannya seperti apa Oh ini Badan kita kan Ini rentan banget nantinya Boleh sedikit cerita Tapi jangan dibilang sombong ya Saya kan lumayan kumpul Meeting sama para menteri-menteri kemarin Oh iya 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 Jadi Ibu Sri Mulyani bilang Sekarang udah ada hati-hati El Nino El Nino Iya Badai? Dia bentuknya Saya takut salah lagi penyebutannya Jadi El Nino itu Istilahnya nanti akan keparau panjang Krisis pangan Panen Musibah Jadi Coba buka Ibu Sri Mulyani deh El Nino El Nino Di captionnya aja Jadi suhu muka lautnya itu Naik lah kurang lebih begitu Saya takut salah Jadi saya hati-hati aja ngomongnya Berdampak terhadap Oh nantinya tuh kemarau panjang Iya Hujannya susah Kesitu tuh Nah artinya Kalau musim kemarau panjang Kan pasti kan nanti kita kering Radang apa segala macem Makanya sekarang udah mulai temen-temen Nih Daripada kita nanti Memperhambat produktivitas Dalam bekerja berkarir Solusinya Madu aja tuh Apalagi disini tuh tulisan Iya Fruity Pina Infused Honey Pokoknya hidupnya tuh Nanti tuh kita bakalnya Cuman tiga sebenernya Yang pertama adalah ilmu Terus imun Iman Udah itu aja Ilmunya kita udah dapet Itu Imun Imun juga kita tahan Dengan masukan dari orang yang lainnya Sama imannya kita kuat Yaudah itu Mantap Ilmu Imun Sama iman Udah Ini filosofis baru nih Itu juga baru dapet barusan Gue udah curiga Pas ngomong agak Senyum-senyum Gue lagi nyari-nyari Barusan Apa ya gue cari Iman Imun Ilmu kayak gitu Biar nyambungnya Iya lah Semuanya Kalau motivator bener Dia udah mempersiapkan Kalau gue kan motif kotor Motif gue mah kotor-kotor aja Bukan fatur Bukan motif fatur Kotor Motif kotor Instagram Instagram Stream Mulyani Eh disini juga bisa sih Tuh liat Coba buka ketik Nih Tuh Bayangin Liat Beliau akan mengatakan Bukan akan Sudah bahkan ya Di Instagramnya itu Iya kan Soalnya ini cocok nih Daripada kita terbiasa Dengan mungkin kimia-kimia Atau bahan-bahan yang aneh-aneh Pakai madu Kenapa? Karena kalau nantinya Kemarau panjang Krisis pangan Itu kan ngaruh tuh Mungkin Susah hujan Iya Kan jadi panas Bayangin Kalau panas kan mungkin Perubahan cuaca itu Wah perubahan cuaca loh Ke tubuh kita juga Berpengaruh Nah ini Untuk meningkatin daya tahan tubuh nih Madu ini apalagi Sekarang gak usah khawatir Jadi meskipun kemarau panjang Misalnya nanti kita gak tau kan Kita kan ya kodarullahnya Seperti apa Hasil takdirnya Tapi intinya Kan kalau petakutnya Madu-madu-madu doang Yang rasanya original Kan akan jenuh juga ya Mendingan ada rasa-rasa Ada rasanya Keren Betul Enggak-enggak Terbaru-terbaru Yang di atas berarti Di atas Bawa-bawa-bawa Yang Nah ini kanan Nah tuh Para menteri pada ngomongin El Nino Oh ini El Nino Tuh liat tuh Tuh liat Gak ada sayanya kan Loh katanya lu ada disitu Acaranya berbeda Setelah ada disitu Ngapain diomongin dia Ngapain Loh coba liat Lihat IG 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 yang tadi Yang tadi foto-foto Yang barusan Yang foto kiri-kiri Itu itu Klik Itu ada Pak Zulkevi Hasan kan Betul Ini ngubung Ya ibu Betul Oh ini menteri semua ini Menteri semua Tuh yang saya pernah ngobrol Eh Pak Yasin Limpo mana Gak ada disini Ini belum ada nih ya Ada wamennya Ada wamennya Itu wakilnya beliau Kalau menterinya kan Siapa tau memang kan Lagi berobat Lagi sakit Lagi keluar Lagi keluar nih Gak usah dikasih tau Luar negerinya Gue bilang berobat Dikasih tau Udah balik tapi Udah pulang Udah pulang Jadi orang-orang jangan suzon lah Katanya mau kabur Atau apa Udah lah ya Gak usah suzon Beliau lagi berobat Nah itu wakilnya ada Wakil menteri pertaniannya ada Pak Bas Ibu Sri Mulyani Pak Erlangga Pak Tito Karnavian Pak Listio Sigit Kapolri Kapolri Karena terkait tuh nanti Penjelasannya bagus deh Karena Pemanasan suhu muka laut Nah suhu muka laut Di atas kondisi normal Di Samudera Pasifik Tengah Dimana tuh Kang? Samudera Pasifik Tengah Ya di Pasifik lah Gimana sih Itu ECB Pacific Place Ya itu di Pasifik lah Bener itu Cuma dulu ke tengah Masuknya dulu dari depan aja Setelah Artagraha Itu ke tengah dikit lah Jadi Dari depan gitu ya Gunanya Samudera Pasifik Di atas kCBD Amatie Itu Pacific Place Samudera Tengah Tuh iya Jadi meningkatkan potensi Pertumbuhan awan Di Samudera Pasifik Tengah Akibatnya mengurangi curah hujan Tuh Nah ini nih Nanti bakal kemarau panjang tuh Bawa lagi deh Tuh Dampak El Nino apa? Bawa lagi Kekeringan Kebakaran lahan gambut Atau hutan Ini juga bikin jadi kebakaran Karena gambutnya kering Itu Iya Ancaman kesehatan Dan kegagalan panen Kenaikan harga pangan Nah makanya nih Dan menurutnya Sejahteraan rakyat Iya Makanya kemarin Semua para orang-orang Di Indonesia Mencari Menteri Pertanian Bukan karena gimana-gimana Karena ayu pak Padamotabayun Pak kita takutnya Krisis pangan apa enggak ya pak Gitu Itu aja Bentuk kecintaan Warga Indonesia pada beliau Betul Itu tuh benar Baru Baru itu benar Kusnuzon Iya memang iya Iya Makanya kan daripada krisis pangan Tuh gagal panen Harga pangannya naik Iya Nah kita cari pak Pak Menteri Yang jadi masalah tuh Kehidupan kita tuh Bukan di masalah Kesulitan harga pangan Yang jadi masalah tuh Harga pengen Karena pengen kita tuh terlalu banyak Itu yang jadi masalah Jadi harga pangan sama semua orang Rata-rata kejangkau Tapi harga pengen Itu yang jadi masalah Bayangkan Misalnya nanti 2024 Iya Kang Denny Chandra jadi Menteri Pertanian Statement seperti itu Oh Kalau gue udah pasti bikin yang namanya Kita harus bikin Yang jadi masalah Dulu pernah ingat gak Kerawang itu adalah Jadi tempatnya untuk Apa Salah satu Untuk pertanian Apa Sawah atau tanah ya Pertanian itu di Sana Di Emang ya Iya lah Kerawang tuh dulu Tempat menghasilkan Sekarang Kenapa jadi industri Ya itulah Perubahan-perubahan Dan itu belum tentu juga Ada disini Makanya kemarin ada di Food Estate Kalau tidak salah itu Yang dibuat memang untuk Menghadapi Pangan itu Salah satunya Oh keren dong Pak Menteri Pertanian kita Keren gak ya Gue gak mau jawab Takut salah Justru kalau kayak gitu Keren gak ya Kan malah ketahuan Dibantulah Tau kan kan ada tanda tanya Kalau tanda tanya kan orang bisa Terserah Anda Mengindikan apa Gitu Iya Di balik itu semua Iya Boleh kita fokus ke sini lagi ya Kan saya takut ya Iya Nah ini Gimana cara ordernya Kang Oh ini cara-cara Ada disini Disitu ada Ininya apa Kayaknya Anda gak peduli Usaha istri Anda Ada alamatnya deh Pokoknya Gampang terkenal Karena kan dimilikiin Sama artis juga Anda tinggal promosiin Udah pada kenal Pinggir jalan Pasang boot Atau pasang toko Enak ya Kalau artis usaha tuh Pasti laku ya Soalnya kan ketakutan Di warga di Tanabang Juga gara-gara artis jualan Karena kan artis jualan Pasti laku Yakin gitu Sebenernya gak juga Itu kan Bukan jadi permasalahannya Bukan karena si artis Yang jualan terus laku Tetapi harganya Harganya di jauh Di bawah Itu kan jadi Yang dia jual Harganya di bawah Kalau misalnya harganya sama sih Jangan artis jalan Semuanya juga bisa jualan Kayak gitu Kalau selama harganya di bawah Jadi kan kayak motong Rantai distribusi Itu kan lumayan Kalau motong rantai distribusi Sementara orang waktu dulu Membuat rantai distribusi Itu perlu biaya dia Bikin 1, 2, 3 Wah gila Jadi dari pabrik Ke tengkulak Tengkulak lagi nanti ke agen Agen baru ke konsumen Rata tuh dapet Dan harganya Ya gak langsung jompel Kalau sementara Sekarang lagi rame kan Dari pabrik Dualan langsung Langsung Itu kan jauh lebih murah Tapi juga waktu dulu Sama juga Ketika kita Orang-orang udah punya Rantai distribusi Dia bisa jadi mafia Jadi kayak gini Dulu gue bikin rekaman Itu 12 ribu Eh 8 ribu Apa berapa gitu ya Si harga kasetnya Dia menaik ke 12 ribu gitu Karena ternyata Ada rantai Si distribusi itu Yang harus dibayar Karena kan butuh ongkos Ke Jawa Tengah Ke luar Kayak gitu kan Akhirnya harganya naikkan Disitu tuh Aku dapet berapa persen Dari situ Keunggulannya mereka Yang punya ini Adalah ketika Dia udah pegang ini Terus Si kaset yang misalnya Gak laku nih Kita kan gak mau jualan Gue ngapain lah Di toko gue ada Kaset yang gak laku Gak cuman gini Gak bisa kita harus terima itu Lo kenapa? Karena lu kalau gak jualan yang ini Gue gak akan kasih kaset yang laku nanti gitu Karena dia pegang Itu semua tuh Dia pegang rantai distribusi semuanya Gue gak akan kasih gitu Jadi mau gak mau Dia harus jualan Seperti itu Kok sekarang udah beda kayaknya Beda sih Udah Lagian siapa yang mau jualan kaset Paling yang masih laku kan Sekarang CD Orang kan malu Kulu ke jalan-jalan Kemana pake celana panjang Pake rongga Pake CD Malu lah Eh boleh tolong diganti Gak sama sumbernya Hostnya disini berat ya Nyimak-nyimak-nyimak Ekspektasinya hancur lagi Nyimak-nyimak-nyimak Hancur lagi Ini aja gak dipromosiin Kenapa gak dipromosiin Maksudnya kan ini cuman Ini produkern loh Iya Nah itu 165 followers Tapi kan liat juga dong Di aku Aku juga instagramnya Cuman berapa orang Yang ngikutin Kalo misalnya Karena aku tidak terlalu Nih Gue cuman 16.008 Terus gak ada Lu udah ada biru dong Centrang biru kan Iya ada Sampai ada yang komentar Kang Kamu kan artis katanya Kenapa kamu gak Gak pake centang biru Katanya Saya jawab disitu cuman gini Saya sudah tidak butuh pengakuan Ayo Karena terlalu banyak pengakuan Membuat saya menjadi Keakuannya muncul Itu yang gue hindarin Keakuan itu Iya Soalnya sekarang Dibukanya centang biru Bisa berbayar Oh bisa Oh bayar Alhamdulillah Atau gitu gue bayar Sebenernya gue tuh pengen Tapi malu Langsung kebuka Munafik sebenernya Gue tengok Ngomong kayak gini Ternyata Eh centang biru bisa bayar Yaudah saya beli Padahal yang mau dari kemarin Gak keterima pengajuan Iya iya Bener Gak bisa bayar Kalo saya sih Alhamdulillah Kecentangnya bukan di arah bayar Pengajuan Sekarang tuh bisa bayar Iya Tadinya saya bisa masuk Kecentang biru tuh Diakui karena Pakai link media Yang pernah ada Saya tampil di Indonesia Lawak Clubnya Oh gitu Hebat juga Hebat kan Padahal bintang tamu tuh Anda punya acaranya Padahal ya Tapi gue gak terlalu suka Medsos soalnya Iya Nah itu bisa diajuin Seratus berapa ribu per bulan Seratus berapa ribu per bulan Seratus berapa ribu per bulan Iya itu Buat langganan centang biru Karena banyak yang pengen diakui Oh yaudah Kalo gitu Gue gak usah satu yang Handphone aku yang satu Gak usah langganan kuotanya Mendingan kesiniin ya Itu bukan langganan kuota Bukan langganan kuota Langganan centang Sama Instagram Jadi bayar langsung ke Instagram Sebulan Seratus ribu Hanya cuman Biar dapet centang biru Terus dia jualan kayak gini Dan orang mau kayak gitu Iya Kan Instagram penghasilannya Berapa sepuluh triliun ya Gara-gara dia buka Buat Ayo sekarang centang biru Udah bisa berbayar gitu Orang Indonesia terus banyak Langgan kayak gitu Banyak banget Temen saya Saya ngeliat di akunnya Lalu kok ada centang gitu Ih kalo gue mau malu Ngapain sih kayak gitu-gitu Nah tuh liat Gak penting menurut gue tuh Centang biru tuh Kayaknya Ya itu kayak ngejual Apa Derajat orang itu Bisa dibeli dengan uang Enggak Ini contoh yang memang legendaris Senior Gak butuh kayak begitu Gak usah Gak usah kayak gitulah Yang penting mah kita Gak usah terkenal di dunia Yang penting terkenalnya Nanti di akhirat Itu baru keren Masya Allah Ya itu baru keren Gak usah ngejar-ngejar Terkenal disinilah Tapi kalo dikasih Ini yang ini mau beli Dimana sih Ini Gue gak tau Bayarnya kemana Sama aja Sama aja Sama orang Instagram Indonesia Nanti ada Saya kenali Nah untuk kedepannya Kira-kira bakal apa Kang Denny Bocorannya Program-program kah Atau bukit event kah Atau bisnis ini kah Dikemangi lagi Atau seperti apa Nah ini di ujung obrolan nih Saya lebih banyak sama temen-temen Saya tuh karena Udah di usia-usia saya Sekarang gue 61 61 tahun Ternyata kita cuma beda Puluhan tahun ya Ya iyalah Tapi kan wajah Kelihatan masih 1127 kan Jauh dong Jauh dong Jauh 1127 Orang mah 12 Jauh dong Makanya Lu gak kan puluhan tahun Jadi aku tuh Jarinya nyari Bukan hanya nyari Maksudnya bukan untuk Nyari sekedar Materinya saja Masya Allah Tapi lebih seneng adalah Ketika bisa Masih ngumpul dengan temen-temen Baik ngumpul sama temen-temen Di Project P Ngumpul sama temen-temen di Paski Itu membuat saya Jauh lebih hidup gitu Ngerasa Diri saya hidup Ketika saya Ada energi seperti itu Kadang-kadang itu Mengurangi rasa capek Atau itu Itu yang membuat Pikiran-pikiran positif Mau mengembangkan Membuat sesuatu apa Inspirasi itu dapat dari Memang dari Satu pergaulan itu Makanya aku bikin Kegiatan-kegiatannya sama mereka Pengennya sih Bulan Kalau gak Di sebentar Dalam waktu Oktober paling gak Akhir Udah bikin Salah satu di stasiun TV Di iNews mungkin ada Acara Moga-moga Oh Konsepnya apa? Ngomongin apa? Sebenernya Judulnya Lagi diiniin sih IKN namanya Wah Ini komedi Nusantara Oh Ngerempet-ngerempet ya Kenapa IKN tuh Kalau boleh tahu namanya Kan banyak Ada istilah komedi yang lain Lagi banyak pembicaraan kan Itu sebenarnya di IKN Konsepnya juga Kayak pulau Di hutan-hutan gitu juga Enggak juga Itu obrolan-obrolan Tentang memang Bermasalah dengan masalah politik Jadi kita obrolan-obrolan gitu Karena menyambut pemilu Makanya Obrolan-obrolan kita Lebih banyak di tepi jurkam Tepi jurang Tepi jurkam Iya di tepi jurkam Sebagai jurukampanye Kita kumpulin gitu Kira-kira mau Seperti apa Nah dari masyarakat Menjawab lah Kira-kiranya Seperti mau apa sih Kebanyakan kan Yang tiga ini Menurut saya Adalah orang-orang Yang hebat Yang sudah dijadikan Bahwa kita pilih Yang terbaik Di antara yang baik ini Anda lebih condong kemana? Enggak ada condong-condongnya Siapa aja menurut saya sih Yang paling penting adalah Mereka punya Yang namanya Gagasan-gagasan Yang Membumi Tidak mengawang-awang Kayak siapa contohnya? Ya tiga-tiganya lah Itulah tinggal kita uji nanti Karena Kalau kita ngeliat Kelebihan sama kekurangannya Di antara ketiganya itu Sebenarnya Kalau aku tuh Orang yang sebenarnya Lebih praktis Tidak mau terlalu banyak Hal-hal yang seperti Kayak begini Lu pemilu kebayang gak Lu berapa triliun? Iya yang ngapain? Hanya untuk sebuah demokrasi Itu kan triliunan Itu yang sebenarnya Kita bisa manfaatkan Untuk hal yang lain Tetapi untuk atas nama demokrasi Kita buat seperti itu Kalau kata gue Bertiga kayak gini Udahlah Kalau misalnya dia punya program Yang bagus tiga-tiganya Yaudah kayak Arisan Bulan ini Pak Anies Jadi presiden Bulan keduanya Udah Papa Rabowo Gitu Yang ketiganya Baru Pak Ganjar Misalnya setelah itu Setelah itu oke Kocok lagi Siapa yang jadi yang pertama Gitu Kayak gitu aja Ya gak gitu Masa gonta-gonta dalam waktu dekat Kan Istilahnya perubahan itu kan Butuh waktu Kalau kita udah punya yakin Sama program yang mau kita buat Sebenarnya pemimpin itu Sebenarnya tidak terlalu penting Karena dia hanya sebagai koordinator Kalau yang jalan di bawahnya semua udah jalan Gak ada masalah Autopilot Makanya ini banyak-banyak pergantian Banyak orang yang Pengen milih langsung Sama yang Perwakilan Kalau dulu kan presiden bisa dipilih Di DPR aja sama MPR kan Kalau sekarang yang mahal tuh adalah Karena Tapi ya begitulah demokrasi Makanya kita lihat ya Kita maksudnya bahas ini tuh Bukan masalah unsur politik Tapi kan kita harus tahu Karena kita sebagai warga negara yang baik Yang paling terpenting adalah Siapapun nanti yang jadi Gak ada keributan Kita sebagai warga yang baik Taati, hormati keputusannya Itu Dan jadikan pemilu itu Betul-betul pesta demokrasi Jangan jadi Pesta itu kita harus Gembira lah Ceria gitu Jadi memilih Saya yakin satu dengan Dua dan tiga Ini agak berbeda ya mungkin ya Kayaknya sekarang tuh lebih Tenang Semuanya Cuma Pasti ada aja orang-orang yang Ya nyinggung-nyinggung Satu dengan yang lainnya Tapi Kalau selama kita dalam sebuah tatanan Permainan yang betul Aturannya Menurut aku semuanya baik-baik saja Baik-baik saja ya Termasuk Baju ada yang anda pakai sekarang juga Kang ya Baik-baik saja ya Baik-baik saja Biru tua gitu warnanya Oh ini karena Ini baju Dari Ustadz Salim Avila Oh baju ini Iya Kalau ini Joko Karian Oh pas banget Kalau dari pakaian seperti ini Dicocokinnya pakai sarung Kayaknya asik banget nih Nih saya punya hadir buat Memang gitu bener Iya kan Iya Iya saya punya hadir nih Karena kalau style-style seperti ini Nih kan Pas banget Ibaratnya sama Sarung tenun Bisa dibilang Iya Karena sarung safir ini Ini sarung tenun Pilihan kita Iya Tuh Ini buat Kang Dini Kenang-kenangan Dari kasih solusi nih Wah terima kasih sekali nih Safir nih Iya Dulu tuh tulisannya begini ya SPH Iya dulu tuh PH Iya Psikologi aja Filosofi PH Kayak gitu Makanya ada PH Gitu kan Oh iya Iya kan Dulu PH gitu Makanya kita ngomongnya safir kan Safir Padahal F aja sekarang tuh safir Iya bukan safir juga dibatanya Tapi safir Oh PH begitu Iya ini kan Makanya banyak Banyak yang aneh-aneh lah Kalau misalnya bahasa Inggris tuh Nulis Teh Teh bahasa Teh bahasa Inggrisnya kan Ti Tapi ditulisnya kan Teh Teha Kan ditulisnya Oh iya Teha Teha ditulisnya Padahal cukup Teh aja udah Ti juga kan sama Ya kalau di abjad kan Ti juga sama Ya nggak gitu Yang terbeda Nama huruf T gimana Ya juga ya Jangan menemu Teh dari Bandung Teha Oh Teh Ini Teh Ini Teh Susu Teh Iya kan Ini Teha Teh susu Teh Teh sama Teh kan Sunda kan Iya Nih kena-kena Aduh terima kasih sekali ini Soalnya Safir kan Ini kan sarung tenun pilihan kita Betul Tapi sebenarnya bukan Ini saya terima kasihnya bukan Moga-moga Ini saya Jangan hanya disimpan aja Ini saya pakai untuk kebaikan Jalan ke masjid Begitu Justru itu Karena kan Bisa dibilang mungkin Insya Allah dari saya Dari Safirnya itu sendiri kan Iya Dapat Amal jariah juga Iya itu Yang berjalan Selama saya pakai gunakan untuk kebaikan Itu akan dapat yang namanya Benar Tapi tahu dari mana Kalau saya Anda pakai ke Itu ya Ke masjid Selfie aja kali nanti ya Mungkin dikasih live IG Atau enggak boleh di foto lah nanti Saya lagi berjalan pakai ini Jangan Malah jadi ria Masih jangan Dilihatin mukanya Jadi Bisa kaki orang Siapa aja Gila Gue Tersinggung banget Udah ngasih Kaki orang Kaki orang dikasih Oke Thank you ya Siap Sama-sama Ini juga thank you ya Sama-sama Aduh seru banget nih Ini buat temen-temen Ingat Staminanya nih Yang paling penting Kita naikkan Kita boosting Dengan Be my boo Thank you kan Sama-sama Kita kasih solusi Sama-sama 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 Sama-sama